Pernahkah kamu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah? Sebenarnya itu merupakan salah satu proses sosialisasi. Tapi, tahukah kamu apa itu sosialisasi? Menurut ilmu sosiologi, sosialisasi adalah proses penanaman nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai yang ditanamkan selama sosialisasi akan mengkristal dan menjadi kepribadian orang tersebut yang tentunya berbeda tiap orangnya. Dalam tahapan pembentukan kepribadian, terdapat tiga tahap, yaitu play stage, game stage, dan generalist authors. Play stage di mana objek sosialisasi hanya sekedar menirukan tanpa mengetahui strategi permainan. Pada game stage, seseorang sudah sedikit mengerti tentang peran yang ditirukannya. Di tahap generalist authors, seseorang sudah mampu menggantikan peran tersebut sepenuhnya. Pada intinya, kita cenderung bersikap sesuai dengan anggapan kita tentang pendapat orang lain terhadap diri kita. Misal, kita akan melanjutkan suatu perbuatan jika menurut kita orang lain menyukai perbuatan kita. Selama proses sosialisasi ada lima faktor yang sangat berperan, yaitu faktor warisan biologis, lingkungan alam, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Sosialisasi disampaikan oleh pihak tertentu yang disebut agen sosialisasi. Yang dapat menjadi agen sosialisasi adalah keluarga, teman sepergaulan, lembaga pendidikan formal atau sekolah, dan media masa. Sosialisasi memiliki dua bentuk, yang pertama yaitu sosialisasi primer di mana anak mulai mengenal anggota dan lingkungan keluarga. Kedua, sosialisasi sekunder, proses sosialisasi setelah sosialisasi primer dan terjadi di luar lingkungan keluarga. Sosialisasi juga memiliki dua tipe, yang pertama sosialisasi formal yang identik dengan lembaga pendidikan formal atau sekolah militer. Selanjutnya, sosialisasi non-formal, yang terdapat di dalam kelompok masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Tak hanya itu, sosialisasi juga memiliki dua pola. Pertama, pola represif, ciri umumnya berupa hukuman akibat suatu kesalahan. Selanjutnya, pola partisipatif, yang dominan terhadap imbalan karena perilaku baik dan kebebasan pada anak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!